Pendekar Latah Jelit 18. Tidak tahu malu ya seru Hong Lei Moli tiga orang mengeroyok satu orang, terang sudah kalah, masih berani bertarung matian. Nah, kalau belum kapok, majulah biarku beri hajaran kepada kalian. Bun Sian Sing, silakan kau mundur dan istirahat biar aku berkesempatan melemaskan otot, sembari bicara dia serahkan kembali potlot kepada Bun Yat Hoan. Sejak malang melintang dan angkat nama Bun Yat Hoan belum pernah kecundang demikian rupa, betapa hatinya takkan meneluh menyambuti potlotnya dari tangan Hong Lei Moli, semula dia hendak tinggal pergi, namun ingat janjinya kepada Liu Goan Ka untuk mencari balik putrinya. Kini Hang Lei Moli kebetulan dihadapannya, terpaksa dia harus menunggu setelah Hang Lei Moli melabrak Sat Si Sem Htong, tiga orang gagah dari keluarga Sat Bersaudara. Bahwa Bun Yat Hoan kecundang, Sat Si Sem Hiong pun terjungkal pula, gelang Sat Loto Alepas, demikian pula golok Sat Lo Ji dan Sat Lo Sam dengan luka dipundaknya lagi, jadi terhitung Bun Yat Hoan masih unggul dalam permainan tipu jurus. Tapi sebagai tokoh kelas wahid dalam bulim, begitu kecundang, sudah tentu bukan kepala ngerasa sedih hatinya. Sat Loto A amat malu mendengar rolok Hang Iaye Moli. Kepandayan kebut yang ditunjukkan Hang Lei Moli betu satu bikin hatinya mencelos. Dengan terbelalak dia tatap Hang Lei Moli serta mementak, siapa kau, berani kau wakili Bun Yat Hoan menalangi persoalan ini, mencampuri urusan Sat Si Sem Hiong lagi? Hang Lei Moli tertawa lebar, baru saja ia hendak bicara teng, ternyata di sebelah sana Sat Lo Sam yang terluka dan uringan itu kebetulan kesamplok dengan Hing Chiao yang baru saja lari keluar dari hutan, seketika naik pitam dan tanpa banyak cincong lantas angkat gelalang bajanya mengeperuk ke batok kepala Hing Chiao. Melat sikap galak orang, Hing Chiao sudah lolos pedangnya, dengan jurus Hing Hun To An Hong, awan melintang memotong gunung, pedangnya menebas naik ke atas, luekang Sat Lo Sam paling lemah di antara tiga bersaudara setelah Hing Chiao meyakinkan Tai Yan Patsok. Tenaga dalamnya sudah maju berlipat ganda, namun demikian dia masih setingkat lebih rendah dari Sat Io Sam, benturan kedua senjata yang keras memekak telinga seketika membuat Sat Lo Sam tergetar mundur tiga tapak, telapak tangan Hing Chiao pecah berdarah. Hang Iaye Mo Li Tau Hing Chiao bukan tandingan Sat Lo Aam, segera dia memanggil adik Chiao kau mundur saja lalu dia menambahkan dengan suara dingin, kalian sudah dengar ucapanku bukan? Kalian mengagulkan diri sebagai orang gagah bersaudara set, namun melihat sepak terjang kalian tak ubahnya seperti anjing atau biruang. Lekas jemput senjata kalian, aku tidak akan mengambil keuntungan, silakan siaga dan dudukilah posisi kalian masing baru aku akan turun tangan. Kata Hang Iaye Mo Li Tajam sindirannya, keruan ketiga saudara set itu naik pitam, set Loto A tiba berkata, apakah kau ingin lioklimbengcu dari lima provinsi daerah utara yang dinama julukan Hang Iaye Mo Iyi Li Ujin Niaw? Sejak kedatangan Hang Iaye Mo Li di Kang Lam beruntun dia mengalahkan jauh Hei Kian Ho Antong dan anak buahnya, lalu di Jian Li Ujong dia unjuk ke perwiraannya menghadap keroyokan orang gagah di sana, kedua peristiwa ini sudah menggemparkan Kang Lam, maka tidak perlu dibuat heran kalau namanya sudah dikenal oleh semua lapisan kaum persilatan. Benar, kalian sudah tahu siapa aku, masih perlu aku turun tangan ujar Hang Iaye Mo Li tawar. Set Loto A jemput gelalang bajanya yang terjatuh tadi, lalu katanya kepada Bon Yat Loan, Bun Sian Sing Babak kami tadi terhitung seri, kalau kau tidak terima boleh kau cari lain waktu untuk menentukan pertikaian ini. Tapi kalau sekarang juga kau ingin menuntut balas, boleh kau maju bersama sahabat perempuan ini. Bun Yat Loan tertawa lebar, katanya, Set Loto A, kalau kalian bisa menyelamatkan diri dari tangan Li Uli Hiap, kapan saja kau undang aku tentu kulayani. Lega hati Set Loto A bahwa Bun Yat Loan tidak akan ikut turun gelanggang, jengeknya, baik, seorang laki sejati sekali berkata pasti dapat dipercaya persoalan kita boleh kelak dilanjutkan. Lalu bagaimana dengan sahabat muda ini gelang bajanya menuding kepada Hing Chiao? Hing Chiao segera tampil ke depan sambil tertawa dingin, katanya, masakah perlu cerwet lagi, cukup Li Uli Hiap saja seorang yang maju. Hati Set Loto A amat berang, namun lahirnya tertawa lebar, katanya, Hang Le Mo Li, kau sebagai Li Ok Lim Beng Cu di utara, Kami bersaudara juga bukan kaum kerocor di Kang Lam, baiklah kami terima tantanganku, siapa menang belum diketahui, tak perlu kau begini pongah. Dalam pada itu Set Lodi dan Set Losam sudah jemput geloknya yang jatuh tadi, mereka berdiri segitiga, Set Loto A di tengah berhadapan dengan Hang Le Mo Li, sementara Set Lodi dan Set Losam di kanan-kiri, dengan memusatkan daya pikiran dan semangat mereka mengkonsentrasikan diri, menanti serangan Hang Le Mo Li. Menurut aturan Kang O, sebagai tuan rumah di Kang Lam ini, mereka menunggu tamunya turun tangan lebih dulu. Hang Le Mo Li tertawa dingin, kebutnya dia sentak ke tengah udara, bentaknya, silakan turun tangan sentakan kebutannya ke atas sengaja gerakan gosong belaka, namun boleh dianggap dia sudah turun tangan lebih dulu, secara langsung dia desak lawan untuk segera turun tangan pula. Menghadapi musuh tangguh Set Loto A tidak berani gegabah, namun kedua adiknya sudah tidak sabar lagi, serempak mereka mementak. Kau iblis perempuan ini terlalu menghina gelang dan golok serempak bergerak menyerang dari kanan-kiri. Kedua orang ini bergerak amat cepat dengan serangan ganas lagi, tak nyana gerakan Hang Le Mo Li justru lebih cepat pula, dia bertindak menurut keadaan, bila lawan tak bergerak dia pun dam saja, begitu lawan bergerak dia bertindak mendahului. Baru saja golok pendek Set Lo Ji dan Set Losam berkelebat dan menerobos ke depan melalui tengah gelangnya yang berputar kencang itu, kebut Hang Le Mo Li sudah terkembang, bergerak belakangan mencapai sasaran lebih dulu, masing mengebut kepergelangan tangan kedua lawannya. Set Lo Toa mengeluh dalam hati karena kecerobohan kedua saudaranya, lekas ikutnya bekerja, tenaganya pasan, dia sodok loji terhuyung ke samping tanpa luka, berbareng delang bajanya terangkat naik, baru saja dia hendak balas menyerang kepada Hang Le Mo Li, tahu lawan sudah berkelebat selincah kecapung bergeser ke samping Set Losam, dengan setitik dua jurus Tian Sip Hian Hun, benang kebutnya terpencar, terus mengeperuk ke botok kepala Set Losam. Dengan Hang Tiam Toh Set Losam meluputkan diri, sekonyong Hang Le Mo Li rasakan angin kencang menerjang dari belakang, tahu gelang baja Set Lo Toa sudah mengeperuk. Tiba, sementara golok pendek Set Lo Ji pun menusuk dari samping, untung serangan ini datang tepat pada waktunya sebelum serangan Hang Le Mo Li mengenai sasarannya. Namun demikian di mana Hang Le Mo Li memelintir kebutnya, serumpun rambut kepala Set Losam terbelit dan brodol dari kulit kepalanya sampai kulitnya berdarah dan rambutnya pun berterbangan. Sebat sekali Hang Le Mo Li jejakan kakinya, badannya melejit tinggi, tusukan golok Set Lo Ji menyamber di bawah alas sepatunya, lekas Set Lo Toa susuli dengan serangan Ki Hwe Liao Tian, angkat obor menerangi langit, kembali gelangnya mengetuk ke atas. Bagus kebetulan Hang Le Mo Li melayang turun, sementara pedang pun sudah terlolos, Teng sekali menjungkit dia ke peluk gelang Set Lo Toa sampai orangnya tergentak mundur tiga tindak, sigap sekali Hang Le Mo Li sudah tancapkan kakinya di bumi. Tapi begitu Hang Le Mo Li berdiri tegak Set Si Sam Hyong pun sudah membentuk posisi semula, mendapat pelajaran pahit, Set Lo Ji dan Set Losam tidak berani gegabah turun tangan lagi, dengan Set Lo Toa sebagai penyerang utama dari depan, sementara kedua saudaranya kerjasama dari kedua sayap, gelang baja mereka ditarikan laksana roda terbang, seperti gelombang badai terus menerjang ke depan secara bertubi, sementara golok pendek mereka laksana lidah hular maju mundur, setiap waktu siap mematuk. Dengan mantap dan tabah Set Lo Toa mainkan gelangnya menyerang dengan tenang dan selalu mendahului bergerak, suatu ketika gelangnya merangsak dari depan, Hang Le Mo Li tengah berkelebat pedang panjangnya bergerak dengan jurus Kim Kiam I O Kiap. Ujung pedangnya menyelonong masuk lewat dari samping sambung Set I O Toa, meski tidak sampai terluka, namun Set I O Toa sudah kaget dan berkeringat dingin. Cepat sekali kebut Hang Le Mo Li sudah menyempuk balik golok pendek Set Lo Sam, sementara ujung pedangnya sudah mengincar Ki Bun Hiat di badan Set Lo Ji, dalam segebrak sekaligus yang menyerang kepada ketiga lawannya, sehingga lawan didesak dari menyerang berbalik menjaga diri namun Hang Le Mo Li pun tak berhasil menggempur pertahanan mereka. Semaknya tempur kedua pihak bergerak semakin cepat dan menyerang lebih sengit, cahaya kuning kemilau, hawa pedang bikin udara bergolak, laksana biang lala yang seluluk timbul menggubat gelombang ombak samudera, sementara kebut Hang Le Mo Li laksana cakarnaga sedang mengganas menindih di atas gelombang dan cahaya kemilau itu. Makin lama pertempuran memuncak dan cepat sekali sehingga bayangan mereka tak kelihatan dan tidak bisa dibedakan lagi, jantung Hing Chiao berdebar, mata pun terbelalak melihat pertempuran dasyat ini sementara Bon Yat Hoan dapat mengikuti pertempuran ini dengan jelas, dilihatnya Hang Le Mo Li bergerak mengikuti posisi Kiu Kiong Pat Kua, di bawah rangsakan musuh yang gencar, orang dapat bergerak maju mundur dengan lincah dan tenang, lambat laun dirinya sudah menempatkan diri di dalam posisi yang menguntungkan terang takkan terkalahkan. Sebetulnya kepandayan Hang Le Mo Li dengan tipis suseng mempunyai kebagusannya sendiri. Bahwa sekarang Hang Le Mo Li lebih hunggul melawan Sat Si Sem Hiong bukan lantaran kepandainya lebih tinggi, soalnya Sat Si Sem Hiong tadi sudah menempur Bon Yat Hoan, sedikit banyak tenaga dan semangat tempur mereka sudah berkurang, Sat Lo Sam malah sudah terluka. Di samping itu kepandayan silat Hang Le Mo Li memang amat mendalam dan dilandasi kecerdikan otaknya lagi, kepandayan utama Sat Si Sem Hiong mengutamakan teri. Tunggal yang senyawa, sehingga gabungan ilmu mereka cukup tangguh dan lihai, tadi Hang Le Mo Li sudah menyaksikan, sedikit banyak sudah jelas akan permainan lawan, maka kini dia pun sudah mempunyai care untuk mengatasinya, sehingga di dalam permainan jurus dia tidak terkalahkan. Namun demikian karena satu lawan tiga, meski rada unggul, namun sulit dia mengalahkan ketiga lawannya. Kerjasama ketiga bersaudara memang rapat dan harmonis, meski terdesak di bawah angin, gerak-gerik mereka masih mantap dan belum kacau, tiga gelang baja mereka seolah berganandeng sekukoh dinding baja, pertahanannya pun kuat dan rapat, di samping ketiga golok mereka selalu mematuh keluar dari bundaran gelangnya. Lima puluh jurus sudah berlalu, Sat Si Sem Hiong sudah mandi kerigat, rona muka Hang Le Mo Li sendiri rada pucat dan semu merah, terang bahwa hawa murninya mulai terkuras. Sekonyong Hang Le Mo Li robah permainan pedangnya, kaki melangkah dengan kiyo-kiyong pat hwa, pedangnya tusuk sana babat sini, potong kiri membacok ke kanan, sedang kebutnya dia yun laksana naga mengamuk bekerjasama dengan gerakan pedangnya, Sat Si Sem Hiong dicecarnya dengan sengit. Kiranya Hang Le Mo Li sudah berhasil menyelami permainan gabungan gelang dan golok ketiga lawannya, sekarang tibalah saatnya dia melancarkan serangan yang berhasil dia pikirkan untuk memecahkan kerjasama ketiga saudara yang hebat ini. Maka dengan kebutnya dialayani Set Lo To A, sementara pedangnya dilandasi tujuh bagian kekuatan permainan pedangnya menggempur kepada Set Lo Sam, tujuannya meruntuhkan dulu posisi lawan yang terlemah. Apalagi ginkangnya jauh lebih tinggi dari ketiga lawannya, dibarengi dengan permainan pedang yang aneh dan hebat lagi, dalam sekejap saja, posisi lawan dia gempur tercerai. Berai, lama-kelamaan ketiga musuhnya harus bekerja sendiri untuk bertahan dan menyelamatkan diri, kerjasama sudah tak sehebat tadi. Di saat pertempuran mencapai puncaknya, teng pergelangan tangan Set Lo Sam tergores pedang, golok pendek jatuh, lekas gelang baja Set Lo To A mengepluk datang, Hang Lei Moli tudingkan pedangnya menyelisir pinggir gelang terus di pelintir tajam pedangnya menukik ke bawah lubang, untung dia cepat berkelit sehingga Hiat Sonnya tidak tertusuk. Dengan menggembur keras Set Lo To A timpukan goloknya, sigap sekali Hang Lei Moli mundur tidak langkah, pedangnya menggaris miring, golok lawan yang meluncur datang di papasnya kutung menjadi dua. Tapi Set Si Sam Hiong serempak melompat mundur terus melarikan diri. Hang Lei Moli ingin mendapat keterangan permusuhan mereka dengan Ho A Kok Ham, segera dia membentak lari kemana dengan mengembangkan ginkangnya, segera dia menubruk ke arah mereka. Setelah menang Hang Lei Moli terlalu pandang enteng ketiga lawannya, di luar taunya bahwa Set Si Sam Hiong masih mempunyai kepandayan tunggal simpanan yang belum lagi mereka keluarkan, Kera Hang Lei Moli mengejar dan menubruk ini merupakan pantangan juga bagi kaum persilatan yang sekaligus menunjukkan titik kelemahan sendiri. Di saat badannya meluncur di tengah udara itulah, Set Lo To A mendadak mementak, mari kita adu jiwa sama dia tiga bersaudara berbareng menimpukan gelang baja mereka. Kepandayan tunggal ini dinamakan Sam Ho An Ho At Lun, tiga kali kera memutar roda, tampak tiga gelang baja yang kuning ke milo itu berputar laksana roda terbang terus menggelinding memapak tubrukan Hang Lei Moli, masing terbagi atas tengah dan bawah, yang atas mengeperuk kepala, yang di bawah mebelenggu kaki sementara yang tengah. Menerjang ulu hati seperti biasa mereka bertempur di daratan, masing menempatkan pada posisi sendiri dengan formasi segitiga. Tapi kalau di daratan Hang Lei Moli masih dapat melayani lebih unggul, namun di saat badan terapung di tengah udara, paling sulit untuk berkelit dari serangan, apalagi gelang baja merupakan senjata yang berat bobotnya, jauh lebih sulit diketuk jatus dari senjata rahasia umumnya. Hebat memang kepandayan Hang Lei Moli, pada detik yang menentukan itu sekaligus dia perlihatkan ilmu ginkangnya yang tiada taranya, sekali badannya salto tubuhnya meluncur zigzag, berbareng pedangnya dia tuding ke depan, ting kebetulan gelang baja yang di atas dia sentuh pinggirnya, sehingga gelang memelok naik ke lebih tinggi, di saat badannya berputar itu, kembali alas sepatunya menutul ke bawah, gelang baja yang menerjang kaki disentuhnya menukik turun ke bawah, sehingga badan Hang Lei Moli yang terapung ke depan itu bisa menyelingap lewat dari celah kedua jarak gelang yang diperlebar ini. Tapi gelang baja yang di tengah masih meluncur datang, baru saja Hang Lei Moli gerakan kebutnya, Bon Yat Hoan sudah berseru, Liu Li Hiap, kau sudah menang, musuh tak perlu dikejar, biar kelak aku saja yang membereskan persoalan dengan mereka, baru saja kebut Hang Lei Moli terayun, Bon Yat Hoan sudah timpukan sebatang potlot bajanya menimpuk jatuh gelang yang ketinggalan itu. Waktu menimpukan gelang satsi Sam Hyong maklum bahwa kepandayan tunggal mereka ini belum tentu dapat melukai Hang Lei Moli, tujuannya untuk merintangi musuh saja, maka setelah gelang ditimpukan, kaki mereka tidak berhenti terus ngacir lebih cepat, maka mereka pun segan menanggapi seruan Bon Yat Hoan. Begitu Hang Lei Moli tancapkan kakinya di tanah, dilihatnya ketiga gelang itu masih menggelinding dan berputar di tanah dengan suara gemuruh, di mana gelang itu menggelinding di tanah meninggalkan garis lurus sedalam tiga dim. Ahim ya ketiganya membentur batu dan batang pohon baru berhenti bergerak dan roboh, mau tidak mau Hang Lei Moli mencelos juga melihat kekuatan ketiga gelang ini. Untunglah Bon Yat Hoan tolong menimpuk jatuh gelang ketiga, meski tidak gentar, betapapun Hang Lei Moli pasti akan kehabisan tenaga setahun latihannya, namun demikian dia toh merasa lelah dan lemas, seharusnya dia ingin mencari tempat sepi untuk bersama di memulihkan tenaga dan semangatnya. Tapi keadaan tidak memberi kesetempatan, karena masih ada persoalan yang dia perlu bicarakan dengan Bon Yat Hoan. Tatkala itu Bon Yat Hoan sudah pungut potlotnya menghampiri Hang Lei Moli. Dengan tertawa dia berkata, Bon Sian Singh, terima kasih akan bantuanmu, meski ketiga musuh tak teringkus, senjata mereka dapat kami lucuti, haha, kalau ketiga gelang ini dijual, terhitung kita mendapat untung. Agaknya Bon Yat Hoan tidak merasa lucu akan banyolannya, sikapnya dingin dan berkata tawan aku pun harus terima kasih karena kau bantu aku menggebah mereka pergi, satu lawan satu, terhitung seri dan satu sama lain tidak hutang budi. Melengat Hang Lei Moli melihat sikap dingin dan katanya yang tidak simpatik ini, namun sebagai ksatria muda yang berjiwa besar, dia tidak ambil di hati ucapan orang, katanya. Ya, sesama golongan sendiri adalah jamak saling bantu, ingin aku bertanya kepada Bon Sian Singh, orang macam apakah? Set si Sem Hiong, dari nada perkataan mereka agaknya. Hendak mencari perkara kepada pendekarlah Tahua Kok Ham, apakah sebenarnya yang terjadi? Sikap Bon Yat Hoan tetap dingin dan acuh tak acuh, ujarnya, aku sendiri pun sedang mencari tahu persoalan yang kau tanyakan, Liu Beng Cu sebagai Liu Kling Beng Cu dari utara, ku kira tidak perlu kau mencari tahu asal-usul kaum persilatan di Kang Lam ini. Melengat dan semakin bingung Hang Lei Moli menghadapi sikap Bon Yat Hoan yang tidak pantas ini, namun Bon Yat Hoan sudah menambahkan lagi, sebaliknya aku malah ingin bertanya juga kepada Nona Liu, entah Nona Sudi menjawab dan tidak menyalahkan kekurang ajaranku ini. Jelas aku tidak membedakan daerah, apa yang ingin Bon Sian Singh tanyakan, kalau aku tahu, pasti ku jawab. Harap tanya, Jian Liu Chang Liu Cheng Chu pernah apa dengan Nona Liu? Entah untuk apa Bun Sian Singh ingin tahu akan hal ini tanya Hang Lei Moli kurang senang. Liu Cheng Chu sedang mencari kau, katanya kau adalah putrinya? Benar, Liu Cheng Chu memang ayahku, apakah Bun Sian Singh mendapat pesan dari beliau, maka kau hendak membuktikan bahwa aku benar adalah putrinya? Tapi boleh silakan sampaikan kepada beliau, sementara ini aku tidak akan pulang ke Jian Liu Chang. Kenapa kau tidak mau pulang tanya Bun Yat Hoan Sang Si dan semakin curiga. Memangnya sudah kurang senang, orang bertanya bertubi lagi, Hang Lei Moli merasa sebal dan mengerutkan alis. Katanya tawar. Pulang atau tidak adalah urusanku sendiri? Maaf, aku masih ada urusan, aku mohon diri lebih dulu. Tak nyana baru saja dia berputar, tiba bayangan Bun Yat Hoan berkelebat menghadang di depannya, tunggu dulu serunya sambil melebarkan kedua tangan. Bun Sian Singh ada petunjuk apa? Tidak berani, ujar Bun Yat Hoan sambil mengacungkan potlotnya, aku sih hanya ingin mohon petunjuk Liu Beng Cu saja. Apa sih maksudmu tanya Hang Lei Moli dengan muka berbah? Bun Yat Hoan ngakak, katanya, Nona Liu, sebagai Liu Klim Beng Cu daerah Utara, kau sudah berada di Kang Lam, waktu di Jian Liu Chang tempoh hari kau pamer kepandayan mengalahkan banyak orang gagah, orang Sibun amat kagum, beruntung hati ini ada kesempatan, tentunya Liu Beng Cu tidak kikir untuk memberi petunjuk beberapa jurus kepadaku. Aku ke Kang Lam bukan mengatas namai kedudukanku sebagai Liu Klim Beng Cu lima Provinsi Utara, memang aku tidak membawa kartu nama dan menyambangi para bulim Chiampo di sini, sungguh harus disesalkan dan kelak pasti aku susulkan, ilmu tutup potlot besi Bun Esi Ansing amat ku kagumi aku menyerah kalah saja, maaf aku sedang ada urusan, tak bisa melayani kau. Bun Yat Hoan sudah keluarkan kedua potlot besinya, lekas dia mengadang lagi, katanya, kau punya urusan apa yang begini kesusu? Apapun persoalannya kau harus memberi petunjuk dulu beberapa jurus. Aku paling benci sikap pura dan mensungkan segala, belum lagi jajal kepandayan, siapa kesedihan kau terima kalah. Keruan Hang Le Moli naik pita mendengar ucapan kasar ini, hampir saja dia maki orang, sebagai ksatria wanita yang angkuh dan tinggi hati, sungguh tak tahan dia dilayani secara kasar, katanya, Bun Esi Ansing begitu getol hendak jajal kepandayanku, baik silakan memberi petunjuk. Kami cukup saling tutul saja, kalah menang anggap sebagai permainan saja. Bagus. Begitu gebrak boleh kami lancarkan kepandayan khusus masing. Liu Bingcu, kau tidak perlu sungkan, di mana ujung potlotnya terangkat, dengan jurus Cicitian Lem, menuding lurus ke langit selatan, tau kedua potlotnya sudah merangsak bersama, masing mengincar Huntai, Hian Ki, Kahi Hei dan Hem Kok 4 Hiatu besar, di tubuh Hang Lei Moli. Hang Lei Moli amat kaget, bukan karena ke, incahan dan kelihayan permainan potlot Bun Yatloan, adalah karena Hiatu yang diincarnya ini adalah Hiatu mematikan di badannya. Hang Lei Moli mengira orang sesama haluan ingin menjajal kepandayan saja, paling hanya ingin lebih unggul belaka, siapanya na begitu turun tangan orang lantas melancarkan serangan keji dan hendak mengadu jiwa. Saking kaget timbul juga amarah Hang Lei Moli, di tengah samberan bayangan potlot lawan, tiba sinar pedangnya bergerak lincah di barengan langkah kakinya yang gemelai dengan gerakan Hang Piawlah Hoa Angin, meneru kembang jatuh sepasang, potlot Bun Yatloan boleh dikata sudah menembus lewat dari bawah ketiaknya namun, tidak mengenai badannya. Cepat sekali bagai kecapung menutu lahir, seperti burung walet memapak gelombang, tahu badannya berkisar ke sampisik Bun Yatloan, serempak Hang Lei Moli lancarkan serangan balasan, di mana cengkong kiam terayun di tengah udara, terlihatlah tiga ceplok titik kembang sinar pedang, ujung pedangnya bergetar, seperti hi ke kiri menusupet Hei. Hiat, ke kanan mengincar Yotoh Hiat, di tengah menutuk, Hugo Hiat, betapa lincah berkelebat dan terbang pulang pergi, sungguh sulit diikuti perubahannya. Tapi tiga Hiat yang diincarnya ini, dua di antaranya adalah Hiat Pelemas dan satu lagi untuk membuatnya tidur, tiada satupun yang bisa mematikan. Bagus puji Bun Yatloan, potlot kiri terangkat, dengan jurus cubak Kim Cheong, terbalik memukul lonceng emas, terus mengetuk balik, berbareng kakinya bergerak dengan ising Hoanwi, ganti dia yang berkisar ke samping, teng potlotnya dengan telak menangkis cengkong kiam lawan, kembang api berpercik menyilaukan meta, meskibun Yatloan bergerak lincah dan mematahkan serangan Hang Le Moli dengan tepat namun meminjam daya membal dari benturan ini, tajam pedang Hang Le Moli menggaris turun dan kret, tak urung lengan baju Bun Yatloan tertutup berlobang, menurut aturan Bun Yatloan sudah kalah sejurus dan menyudahi pertandingan ini, baru saja Hang Iayemolte hendak mundur, tak nyana kedua potlot Bun Yatloan tiba bergerak pula dengan angin menderu keras, laksana kilat kedua polotnya terkembang kembali menjojoh kepada Hang Le Moli, jurus ini jauh lebih ganas dari yang duluan. Karena benturan tadi telapak tangan Hang Le Moli masih terasa kemeng, saking dongkolnya kebut segera dia ayun, pikirnya hendak membelit sebatang potlot Bun Yatloan, tak nyana tenaga tidak memadai keinginan hatinya, usahanya ternyata gagal, tahu sebatang potlot yang lain sudah menutup tiba, lekas Hang Le Moli gunakan Hang Tiam tahu meluputkan diri, teling tusuk kondai yang berbentuk kupu di atas sanggul kepalanya ternyata tersentuh jatuh oleh hujung potlot lawan. Baju bolong tusuk kondai jatuh, masing tak dirugikan sekali lagi, hayo diulangi, teriak Bun Yatloan, kedua potlotnya menyerang lebih gencar mengincar 36 hiat su Hang Le Moli. Meski marah terpaksa Hang Le Moli melayani lebih hati dan menekan sabar. Puluhan jurus kemudian, semakin tempur Bun Yatloan semakin gagah dan sengit, begitu bernafsu sekali serangannya sampai Hang Le Moli kerepotan dan hanya memela diri saja, tanpa sempat balas menyerang, sebetulnya diukur kepandayan silat sejati Hang Le Moli setingkat lebih tinggi dari Bun Yatloan, soalnya baru saja dia menempur satsi Sam Hyong, belum lagi istirahat, sudah tentu kewalahan juga dia menghadapi rangsakan sengit lawannya. Semula Hing Chiao mengira mereka hanya saling jajal dan mengukur kepandayan saja, namun setelah menonton sekian lamanya, dia merasakan gelagat yang tidak benar, keruan hatinya gugup, teraknya. Kalian sama orang sendiri, kenapa begitu getol bergebrak seperti berhadapan dengan musuh setelah puluhan jurus lamanya, ku kira cukuplah sampai sekian saja. Bun Yatloan mendengu sidung, jengitnya, siapa bilang aku orang sendiri sama dia? Memangnya kau tidak terima, boleh maju sekalian. Bun Yatloan tidak tahu asal usul Hing Chiao, ia kira orang sekomplotan dengan Hang Le Moli, berarti sehaluan pula dengan Liu Goan Ka. Keruan Hing Chiao Dongkol dan Gegetun pula, katanya setelah melengak, Bun Tai Hiap, kau, apaan ucapanmu ini? Masakah kau tidak tahu siapakah Liu Li Hiap? Dia adalah Liu Klingbing Chu 5 Provinsi Utara, dia, mendadak dia hentikan penjelasannya karena dia sendiri masih sanksi akan jiwa dan sepak terjang Bun Yatloan. Hektometer, dia siapa? Mungkin aku lebih jelas dari kau, kalau kau ingin membantu hayolah lekas maju. Kalau tidak lekas kau enyah menjawat ekor saja demikian EJ, Bun Yatloan. Sudah tentu Hing Chiao amat kaget, mau tidak mau Iap pun curiga bahwa secara diam bukan mustahil Bun Yatloan ini adalah antek kerajaan Kim. Baru sekarang aku pun tahu bahwa tipis suseng yang kenamaan itu adalah Tai Hiap macam apa. Sungguh tidak pernah terpikir olehku bahwa jiwamu begini sempit, berpandangan cupat dan kerdil, terhitung hari ini aku betul sudah mengenalmu dan dekat. Biarlah hari ini kita mengadu jiwa, adik Chiao, lekas kau berangkat kalau ketemu Hoa Tai Hiap, katakan bahwa kawannya ini ternyata memang seorang gagah perwira. Tergerak hati Bun Yatloan, dia bingung akan kata Hang Le Moli, cepat sekali otaknya bekerja memikirkan berbagai pertanyaan yang tak terjawabkan, namun sedemikian jauh dia masih belum bisa ambil ketetapan apakah Hang Le Moli musuh atau kawan, kalau musuh hari ini harus ditumpas, karena kelak tentu takkan ada kesempatan sebaik hari ini. Tengah pikiran Bun Yatloan bekerja, Hang Le Moli sudah merubah permainan pedangnya, dari bertahan kini dia balas menyerang dengan gencar, tipunya keji dan telengas, sisa tenaganya dia pusatkan di pusarnya, dibuat landasan melontarkan jurus terakhir untuk gugur bersama musuh. Karena dirangsak Bun Yatloan tak sempat peras otak lagi, lekas dia pun kembangkan kepandayan kedua potlotnya, sebagai tokoh koson, melihat Kera, tempur Hang Le Moli yang mengadu jiwa ini, dia bersikap tenang dan bertahan dengan ketat, umpama hujan deras pun takkan tembus pertahanannya. Karena memberondong serangan dengan sisa tenaganya, benteng pertahanan musuh tak berhasil dibobolnya, lama. Kelamaan kekuatan Hang Le Moli terkuras habis dan semakin lemas, sudah tentu keadaannya semakin menguatirkan. Untunglah di saat Hang Le Moli hendak menggigit lidah, secara paksa menggunakan tenaga terpendam untuk melontarkan serangan terakhir yang menentukan sementara Hing Chiau sudah melolos pedang siap-siaga. Sekonyong sebuah suara yang nyaring menusuk telinga berteriak di kejauhan. Berhenti, berhenti. Bontai Hiap, kenapa kau bentrok dengan Li Uli Hiap malah? Waktu Hang Le Moli angkat kepala, dilihatnya seorang laki yang berperawakan aneh sedang berlari mendatangi. Hang Le Moli sudah kenal siapa orang ini, dia bukan laki adalah Pek Siulo pembantu Hoa Kok Ham yang dulu pernah disuruh mengantar kado ke pangkalannya. Bun Yatloan tertegun oleh seruan Pek Siulo, permainannya rada kendor, namun belum mau berhenti, tanyanya, Pek Siulo, mana majikanmu? Kami dua saudara sedang mengemban tugas dari perintah majikan, kami berpencar sedang mencari kalian, dan seorang Hing Kong Chu. Kebetulan kalian berada di sini, lekas berhenti, majikan ada omongan yang perlu disampaikan kepada kalian. Belum habis katanya, tampak dari arah sebelah sana kembali berlari mendatangi seorang yang aneh pula, perawakan dan bentuknya sama dengan Pek Siulo, cuma Pek Siulo berkulit putih, sebaliknya orang yang belakangan ini hitam legam seperti pantat kuali, selintas pandang lantas Hang Le Moli tahu bahwa orang hitam ini tentu adik Pek Siulo yang dinamakan Hek Siulo. Kedua orang aneh ini dulu malang melintang di Kangong, ilmu silatnya tinggi, peduli kaum hitam atau golongan putih. Banyak yang pernah dibikin pusing oleh mereka, belakangan entah mengapa, tahu sudah ditundukkan oleh Siogo Kankun Hoa Kok Bam, selanjutnya mereka rela menjadi pembantunya yang setia. Hek Siulo berlari datang sambil mengempit satu orang, melihat orang yang dikempit Ho Siulo ini Bunyat Hoan kehranan, karena orang itu bukan lain adalah Set Lo Sem, baru sekarang pula Bunyat Hoan melihat jelas bahwa Pek Siulo dan Hek Siulo sama terluka, terutama luka di bawah Pek Siulo yang putih itu amat menyolok, karena darah membasai kulit dan pakaiannya. Tentunya mereka terluka di waktu menempur Sat Si Sam Hyong. Kebetulan memang kedatangan kedua orang ini, segera Bunyat Hoan melompat keluar kalangan, namun Potlot masih ditenteng dan mengawasi Hang Le Moli dengan siaga, Hang Le Moli tidak hiraukan dia lagi, katanya kepada Hek Pek Siulo, Hek Tometer, bagus ya kawan majikanmu ini. Hek Pek Siulo tidak tahu persoalannya, maka mereka tak berani banyak bicara, kebetulan Hing Chiao maju ke depan, tanyanya dengan heran, kalian hendak mencari orang Si Hing, entah siapa yang dicari? Dengan seksama Pek Siulo mengamati Hing Chiao, tanyanya, siapakah nama besar Tuan ini? Siaw tekebetulan juga Si Hing, bernama Tunggal Chiawah, kebetulan sekali, seru Pek Siulo tepuk tangan, jadi, kau inilah Hing Chiao, yah, kaulah orang yang sedang kami cari. Bunyat Hoan amat kaget, setelah melongo sekian lamanya, tiba dia membanting kaki, teriaknya, jadi kau inilah Hing Gisu yang dikejar penjajah Kim itu. Sungguh aku kurang hormat, kurang hormat. Maaf bila aku orang Si Bun berbuat, dan bicara kurang ajar dan kasar. Hing Chiao menyahut tawar, jiwa besar Bun tatyap sudah lama kukagumi, hehehe, sudah hamat kukagumi. Sebagai laki bangsa Hoan yang sejati, masakah aku sudi ditindas dan hidup dihina oleh kaum penjajah? Begitu ada kesempatan sudah tentu harus mencurahkan segala kemampuan demi tegaknya negara, hal ini adalah kewajiban setiap insan yang cinta negeri, tidak perlu Bun tai hiap memujinya. Pek Siu lo keheranan, katanya tertawa, agaknya kalian bertiga terjadi salah paham. Untunglah sesama orang kita sendiri, ada pertikaian apa bisa diselesaikan. Kebetulan majikan mengutus kami untuk mencari kalian, kepada Bun tai hiap ada diminta pula bantuannya, tak nyana hari ini kalian justru kumpul di sini, dan yang lebih kebetulan lagi urusan yang harus kita selesaikan ada sangkut pautnya dengan set losam yang kami ringkus ini. Hoa tai hiap ada pesan apa minta ku kerjakan tanya Bun yat hoan. Sebagai tokoh besar di Kang Lam dan luas pergaulannya, Bun tai hiap hendak diminta bantuannya untuk menemukan kedua orang temannya, Pek Siu lo menjelaskan. Siapa kedua temannya tanya Bun yat hoan. Masakah Bun tai hiap belum paham? Dua teman. Di hadapanmu inilah Liu li hiap dan Hing Kong Chu. Hang Lamoli mendengus dengan kurang senang, perlu apa harus minta bantuannya? Hati Hing Chiao tergerak, tanyanya, pihak penguasa hendak mencelakai jiwaku, apakah Hoa tai hiap sudah tahu persoalannya, maka dia minta bantuan temannya untuk membantu kesulitanku. Kata Pek Siu lo, Set losam ini adalah salah seorang anak buah kepercayaan Gui Tai Su yang berkuasa sekarang, entah kenapa kalian dianggap berbuat salah kepadanya, maka Gui Tai Su sedang berdaya upaya untuk membekuk kalian, untuk jelasnya biarlah Set losam saja yang menjelaskan. Hek Siu lo segera membuka tutukan hiatu Hek Siu lo, bentaknya, Gui Liang Seng pembesar keparat itu mengutus kalian keluar untuk tugas apa? Lekas mengaku, Set losam tertawa dingin, aku hanya kagum kepada orang yang berkepandaian lebih tinggi dari aku, kalau hari ini aku belum terluka, belum tentu kau dapat mengalahkan aku. Hi, hi, kepandaianmu belum tentu lebih hunggul dari aku, berani kau pandang aku sebagai tawanan? kau hendak mengompes keteranganku jangan harap. Set si Sam Hiong terhitung tokoh silat kelas satu di Kang Lam, setelah menempur Hang Le Moli dan kehilangan senjata, barulah mereka dikalahkan Hek Pek Siu lo, tapi Hek Pek Siu lo pun sedikit, cedera baru berhasil menawan Set losam. Sudah tentu Set losam amat penasaran. Boleh ku lepas kau pulang, setelah lu kamu sembuh, kita bertanding lagi, demikian seru Hek Siu lo marah, tapi persoalan yang harus ku ketahui harus sekarang juga kau beritahu, memangnya kau ingin merasakan hunkin johkut yang lihai itu. Hek Siu lo, lekas bunyat loan menyela, Set sam ku sebetulnya adalah sahabatku, silakan kau mundur, biar aku saja yang menyelesaikan, lalu bunyat loan tepuk pundak Set losam, katanya tertawa, hubunganku dengan kalian cukup intim, namun aku belum tahu bila kalian sudah terima menghamba dan menerima perintah Gui Liang Seng, untuk ini aku tidak salahkan kau. Hari ini sepasang potlotku yang belum pernah kalah terhitung seri melawan kalian, sungguh aku harus kagum akan kepandayan golok dan gelang kalian, sekali aku tidak pandangkah sebagai tawanan. Kuharap. Sebagai sesama sahabat kau suka bicara jujur dengan aku supaya persoalan dapat lekas dibikin terang. Kuhatir disiksa dengan hunkin johkut, untung bonyat hoan sudi menangani persoalan ini, segera Set losam berkata, Bun to aku, terima kasih kau dipandang Set losam sebagai teman sendiri, kepandayanmu memang lebih tinggi dan orang yang ku kagumi lagi, baiklah aku pun tidak perlu menyembunyikan apa, apa yang perlu bun to aku ketahui, bila aku tahu akan ku jelaskan. Bagus, baiknya kita mulai berbicara mengenai kejadian hari ini. Bukan kami bersaudara punya permusuhan pribadi dengan pendekar latah, terus terang kami mendapat perintah dari Gwita isu untuk meringkus mereka ke kota raja. Heksyulo tertawa dingin dan menjemoh, mengandal kepandayan cakar kucing kalian berani mencari perkara kepada majikan kita. Set losam tidak marah karena oiok ini, katanya menahan sabar, Heksyulo, memang tidak salah ucapanmu kau hanya pembantunya kami belum bisa mengalahkan kau, apalagi menghadapi majikan kalian, soalnya kami sendiri belum pernah bertemu dengan si Ogo Kankun, di samping makan nasi orang lain, tidak bisa tidak harus menerima perintahnya. Set losam, selahang leimoli yang ingin cepat tahu seluk-beluk persoalannya, soal kepandayan tidak perlu dibicarakan, katakan dulu kenapa Gwita isu ingin menangkap si Ogo Kankun pendekarlah taho akoheng. Malah bukan si Ogo Kankun seorang saja yang harus dibekuk, kata set losam. Masih ada aku lagi, benar tidak selahing ciau. Ya, Gwita isu seluruhnya minta meringkus tiga orang, yang ketiga adalah kau liuli yap. Oh, tak nyana kedatanganku ke Kanglam ini juga sudah mengejutkan Gwita isu, agaknya tidak kecil tugas yang dipasrahkan oleh pembesar dorna itu kepada kalian. Kata Gwita isu, kalian bertiga datang dari utara, bukan mustahil sebagai metu musuh, maka diperintahkan untuk membekuk kalian, kalau tidak kami pun tidak akan semelarangan menerima perintahnya. Justru dia itu yang harus dicurigai sebagai metu yang ada intrik dengan musuh, demikian jengit Hang Leimoli. Keruan set losam terlongong mendengar kata Hang Leimoli, maklumlah semula ketiga bersaudara ini adalah rampok besar di kalangan Kang Ngong, belakangan ini baru diundang oleh Gwita isu dengan disogok harta dan pangkat, bukan karena mereka kemaru kemewahan, soalnya mereka memang sudah bosan dalam kehidupan sebagai rampok, jadi maksudnya hendak cuci tangan merubah haluan hidup menuju ke jalan lurus. Bun Yatuan segera menimbrung, apa benar Gwili yang sengada intrik dengan musuh, kelak pasti dapat dibikin terang, sementara kita tak perlu urus soal ini. Si Ogo Kankun pendekarlah taho atai hiap jelas bukan mata, untuk ini aku berani tanggung, baiklah, kau lanjutkan keteranganmu. Berkata set losam lebih lanjut, kami bertiga hanya bertugas meringkuk Si Ogo Kankun. Yang bertugas membekuk hingkong cu ada rombongan lain, mereka di bawah pimpinan Ong Tai Jain dari pasukan Kim Bikun. Bun Yatuan kaget, tanyanya, apakah Ong Tin yang dulu membantu Chin Kui mencelakai Gak Kui itu? Nama Ong Tai Jain memang adalah Ong Tin, peristiwa kematian Gak Kui dulu baru aku dengar setelah kami berada di stana Gwi Tai Su, aku tahu sekarang dia amat dibutuhkan tenaganya oleh kerajaan, mungkin, tidak sampai bersekongkol dengan musuh. Tidak sampai? Kau tahu siapa sebenarnya Hing Kong Chu ini? Dia adalah buronan penjajah Kim, Ong Tin membantu kerajaan Kim hendak menawan dia, bukankah ini bukti persekongkolannya dengan musuh? Yang bertugas menangkap Hing Chiao kecuali Ong Tin, demikian tim berung Hang Le Moli, masih ada para anggota Bayangkara anak buah Ang Tai Kam. Dari mana kau bisa tahu tanya Set Lo Sam kaget aku sudah mebekuk seorang Bayangkara dan seorang Kim Wikun yang hendak menawan Hing Chiao, malah Ang Tai Kam itu bernyali lebih besar lagi, berani memalsu perintah raja untuk menangkap Hing Chiao, lalu secara singkat dia ceritakan kejadian tempoh hari. Set Lo Sam, kata Bun Yat Hoan sungguh, persoalan sudah dibikin terang, Ong Tin, Ang Tai Kam dan Gui Tai Su adalah sekomplotan, sekongkoi dengan musuh untuk mencelakai rakyat jelata yang cinta Nusa dan bangsa. Pucat muka Set Lo Sam, katanya sambil memukul dada sendiri, kalau demikian, kami tiga saudara teramat ceroboh, terima diperalat oleh Gui Tai Su, semula kami kira dengan bekerja demi kerajaan kita sudah membina diri ke jalan yang benar, aduh, sungguh celaka, bukankah berarti kami membantu kejahatan pula, memusuhi rakyat patriot lagi, sungguh malu kami berhadapan dengan sesama kawan Kangow, syukur kalau kau sudah mengerti, ujar Bon Yat Hoan, kalian tertipu, asal selanjutnya tidak bantu kejahatan, kaum persilatan pasti memaafkan kalian. Kalian bersaudara ditugaskan menangkap Hoa Kok Ham, anak buah Ong Tin dan Ang Tai Kam diperintahkan menangkap Hing Chiao, lalu siapa yang ditugaskan menangkap aku? Tanya Hang Lei Moli. Untuk ini aku tidak tahu, cuma Gui Liang Seng ada sepucuk surat pribadi hendak disampaikan kepada Jian Ii Uchang Li Ucheng Chu, kemungkinan ada hubungannya dengan kau, jawab Set Lo Sam. Sungguh kejut Hang Lei Moli bukan main, tanyanya, apa yang tertulis dalam surat itu? Suratnya berada di Toa Ko, kami tak berani membuka mencuri baka. Pek Siulo tiba tertawa, selanya, surat itu sudah berada di tanganku. Ternyata Pek Siulo seorang ahli copet, waktu bergebrak dengan Set Lo Toa tadi, secara diam dia sudah gerayangi kantong orang tanpa disadari oleh pemiliknya. namun tadi dia cukup menempuh bahaya, karena tujuannya hendak mencuri surat rahasia ini, maka dia kena sedikit dilukai oleh Set Lo Toa. Lekas Hang Lei Moli terima surat itu terus dibaca, muridmu Kiong Chiaubun kemarin sudah menghadap, semuanya dimengerti dan beres, Goan Ang sehat dan gagah, punya pambek dan ambisi besar, Liang Seng amat kagum dan memujikan panjang umur, bergerak dalam kalangan persilatan demi usaha besar nanjaya, bolehlah diteruskan dan semoga berhasil belakangan ini didapat kabar, bahwa berandal perempuan Hang Lei Moli dari utara menyelundup ke Kang Lem, gerak-geriknya bakal menjadi penghalang dan merugikan gerakan kita bersama, Goan Ang memimpin dunia persilatan, sukalah tambah perhatian dan hati. Jikalau dapat membekuk dan membunuh iblis perempuan ini, membabat duri dan meratakan jalan, usaha kita kelak akan lebih lancar dan berhasil gemilang, harap diperhatikan. Setelah membaca surat ini, bukan kepalang kaget dan gusar Hang Lei Moli, ada beberapa persoalan di dalam surat ini yang tidak dimengerti olehnya, umpamanya usaha besar nanjaya entah usaha apa yang dimaksud, apa pula yang dilaporkan Kiong Chiaubun kepada Guil, Ang Seng, juga tidak. Diketahui tapi dari nada surat ini, dapat dipastikan bahwa hubungan Guil yang Seng dengan Liu Goan ka amat intim, seolah mereka mempunyai kerjasama di dalam suatu usaha rahasia masing dengan rencana yang sudah matang. Gemerobios keringat dingin Hang Lei Moli, ia bersyukur dalam hati bahwa dirinya tidak sampai tertipu menulis surat seperti yang diminta oleh Liu Goan ka untuk diserahkan kepada muridnya Kiong Chiaubun sebagai surat kuasa untuk mengganti jabatan dirinya di pangkalannya. Dari samping Bon Yat Hoan ikut membaca surat ini, keruan timbul rasa herannya, katanya, Bukankah kau putri Liu Goan ka? Kenapa Guil yang Seng minta Liu Goan ka menghadapi kau? Sungguh urusan yang tak terduga. Setelah membaca surat ini Bon Yat Hoan lebih yakin bahwa Hong Lei Moli terang tidak sehaluan dengan Liu Goan ka. Oh, kiranya begitu, teriak Pek Siulo tiba setelah dia ikut membaca surat ini, tak heran majikan merasa khawatir bila Liu Li Hiap tinggal di Jian Liu Chang. Apa saja yang dikatakan majikanmu tanya Hang Lei Moli. Majikan suruh kami mencari Bun Sian Sing, minta bantuannya supaya memberi kabar kepadamu, supaya kau lekas meninggalkan Jian Liu Chang, jangan sampai tertipu oleh Liu Goan ka. Dia khawatir aku tertipu apa. Soal ini majikan tidak memberi penjelasan, namun pesan yang harus disampaikan kepada Bun Tai Hiap ada ditegakkan bahwa apapun yang dikatakan Liu Goan ka supaya Liu Li Hiap jangan mau percaya begitu saja. Duduk persoalan bila sudah bertemu dengan majikan, akan diterangkan secara langsung. Oh, jadi majikanmu minta aku menyelesaikan soal ini saja tanya Bun Yat Hoan. Soal lain, Bun Tai Hiap diminta melindungi Hing Kong Chu secara diam, Pak Siu Lo menjelaskan lebih lanjut. Segera Hek Siu Lo menambahkan, semula kami menduga, kapan kedua persoalan ini dapat diselesaikan. Tak nyana hari ini baru saja kami berangkat dari Lingan, tahu kalian sudah kumpul di sini. Setelah duduk persoalannya dibikin terang, Setelah Sam amat masgul dan melu diri, katanya memukul dada sendiri, kami memang patut mampus. Hek Pek Siu Lo aku Setelah Sam berwatak polos dan belakang, terus terang, tadi kami amat membenci kau, kini sebaliknya kami harus berterima kasih akan pertolongan kalian, lalu dia menjura kepada Hek Pek Siu Lo. Tersipu Hek Pek Siu Lo balas hormat, kata Hek Siu Lo Rada Kikuk, aku si hitam ini juga berangasan, sikapku tadi terlalu kasar, kau tidak salahkan aku, aku sudah terima kasih, masakah kau harus berterima kasih kepadaku? Jikalau aku tidak teringkus oleh kau, masakah sekarang bisa bikin terang duduk persoalannya yang benar? Mentang kita ditugaskan oleh Gui Liang Seng, secara sembrono hendak membekuk siyaugokankun segala mungkin, jiwa kita bisa mampus secara konyol oleh Hoa Ai Hiap tanpa kita sendiri sadar telah diperalat oleh Menteri Dorna Hek, to aku pertikaian, kita baiklah dibikin impas sampai di sini saja kelak, bila Hek Toa Ko ingin memberi pengajaran setelah, luka kami sama sembuh biar, aku mohon petunjuk beberapa jurus hunkin johkut jiumu. Hek Siu Lo tertawa gelak, Ujarnya, memang, Kim Najiu yang kugunakan menghadapi Sat Sam Ko tadi terlalu ganas, namun pukulanmu tadi pun tidak enteng, kita sama merasakan kepelan masing, perlu apa bertanding lagi? Sam, Ko, watakmu yang jujur dan polos ini justru mencocoki seleraku, biarlah selanjutnya kita bersahabat. Hang Lei Moli kembalikan ketiga gelang baja itu kepada Sat Lo Sam, katanya, sekarang kita sudah terhitung orang sendiri, nah gelang senjata kalian pun ku kembalikan. Sungguh malu dan murung Sat Lo Sam waktu menerima gelangnya, katanya, terima kasih akan keluaran Budi Liuli Hiap sekarang juga akan ku cari kedua saudaraku dan ku jelaskan duduk persoalannya. Kami bertiga janji pasti akan membuat perhitungan dengan Gui Liang Seng. Setelah Sat Lo Sam pergi, Pek Siaio segera bertanya kepada Bon Yan Hoan, Bun Tai Hiap, ada salah paham apakah kau dengan Liuli Hiap, kini persoalan bisa dibereskan belum? Bun Yat Hoan amat menyesal, tiba dia menengadah dan gelak tawa tiga kali, tiba dia angkat kedua tangannya pergi datang menampar pipi dan mulutnya sendiri, lalu dia menjurah kepada Hang Lei Moli, sudah tentu Hang Lei Moli kaget dan tak mengerti melihat perbuatan orang, lekas dia miringkan badan menghindari hormat ini, tanyanya dengan metu, terbelalak Bun Sian Sing, apa maksudmu ini? Baru sekarang aku mengerti bahwa Liuli Hiap adalah ksatria sejati yang berjuang demi kepentingan usaha dan bangsa, kedatanganmu adalah untuk kerjasama melawan serbuan musuh dari luar, betapa hatiku takkan senang, tamparanku tadi sebagai hukuman kesalahanku sendiri yang bersalah terhadapmu tadi. Bun Tai Hiap, aku sendiri juga ada kesalahan, tadi aku pun mengkira kau terlalu sirik, karena aku mentrobosan di Kang Lam tanpa menyampaikan kartu namaku lebih dulu, salah paham sudah dibikin terang, maka hubungan kedua pihak semakin nerak dan akrab. Kalian datang dari Lyongan, ujar Bon Yatloan kepada Hek Pek Siulo, jadi Hoa Tai Hiap sudah sampai di Lingan? Ya, Sahut Pek Siulo, sungguh menggelikan Guiliang Seng mengutus anak buahnya hendak membekuk dia, tak taunya majikan justru sudah berada di bawah hidungnya, pergaulan Hoa Kok Ham amat luas, di Lingan banyak tersebar temannya dari segala tingkat, maka persekongkolan Ong Tin dan Guiliang Seng Siang sudah diketahuinya. Cuaca sudah gelap, mumpung ada kesempatan marilah kita masuk ke kota, Bun Tai Hiap, jikalau kau tiada tugas lain, marilah berangkat bersama, demikian ajak Pek Siulo. Sebetulnya aku tidak punya urusan, tapi sekarang aku jadi dibebani suatu tugas berat, Liu Go Anka adalah pimpinan Bulim di Kang Lam, kini rahasia persekongkolannya dengan komplotan Guiliang Seng sudah kita ketahui, kemungkinan dia bisa menjadi musuh dalam selimut membantu kerajaan Kim. Maka aku harus segera menyebar kabar kepada seluruh lapisan kaum persilatan supaya mereka tidak tertipu oleh muslihat Liu Go Anka. Aku sendiri pun akan kejian Liu Chong sekali lagi, pura tidak tahu seluk-beluk mereka untuk menyirapi situasi di sana, terpaksa tolong kalian sampaikan salamku kepada majikanmu, kelak kita masih bisa berjumpa pula, lalu sambil melamaikan tangan dia mohon diri dan berpisah dengan orang banyak. Baru sekarang Hing Chiao sempat tanya kepada Pek Siulo mengenal keadaan Sin Gicik. Kata Pek Siulo, Sin Chiang Kun masih menunggu panggilan Raja Dilingan, sampai sekarang aku sendiri belum sempat bertemu sama dia, majikan sih sudah bertemu dengan dia. Kukiraho Atai Hiyap berada sama dia, kata Hing Chiao. Liu Go Anka sudah disangsikan sebagai ayah kandungnya, lalu siapakah ayuh Hang Iayemoli yang sesungguhnya? Apa sebab pendekar latah bentrok dengan Bulim Tian Kiao? Kepada pihak mana Hang Lai Mo Ii akan membantu?